Relawan Projokowi, Projo, merespons soal adanya desakan Budi Ari Setia dimundur dari jabatan Menkominfo. Desakan terhadap Menkominfo ini tengah menjadi perbincangan publik imbas adanya pertasan pada Pusat Data Nasional, PDN. Pertasan PDN ini pun telah menyebabkan banyak layanan publik di Indonesia sempat lumpuh. Merespons hal tersebut, Bendahara Umum Projo Panel baru semulanya menyinggung, bahwa saat ini tengah ada serangan siber berupa pertasan Pusat Data Nasional, PDN, dengan modus ransomware. Ia mengatakan, serangan siber tersebut terjadi di saat pemerintah menyuarakan untuk memerangi judi online, Projo menduga adanya pihak tertentu yang secara sengaja ingin menyerang Budi Ari. Menurutnya, serangan siber tersebut dapat diibaratkan sebagai pertempuran yang harus diselesaikan Menkominfo Budi Ari, panel menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan Budi Ari, dengan membayangkan dirinya yang berada di posisi Menkominfo yang juga merupakan Ketua Umum Projo itu. Menurutnya, dengan adanya persoalan ini, penting bagi Budi Ari selaku Menkominfo untuk memimpin langkah penyelesaian serangan siber yang terjadi. Sebelumnya, imbas pertasan Pusat Data Nasional, PDN, Menteri. Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari didesak mundur dari jabatannya, pertasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam, Budi Ari hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan.